Saya tak mahu buka cerita mengenai kejadian itu, akan tetapi Samsul tidak mahu melepaskan saya. Kata Putri Sara yang terpaksa mengemukakan bukti baru kepada makamah, mendakwa dirinya pernah dipukul suaminya Samsul Yusuf. Menurut Putri Sara, dia bagaimanapun tidak membuat sebarang laporan polis selepas kejadian tersebut, karena ketika itu masih lagi wujud rasa cinta terhadap suaminya. Sara turut mendakwa ibu mentuhnya yaitu Datin Fatima Ismail yang menyelamatkannya dengan membawa dirinya keluar dari rumah. Masa itu tak buat sebab sayang, bila orang kata saya buat buka aib ketika itu, saya tak nak buat apa-apa tindakan atau buat laporan polis. Sebab saya tak mahu buka aib, malah tidak siapa yang tahu mengenai perkara itu. Yang selamatkan saya ketika itu ialah ibu mentua saya. Dia yang keluarkan saya daripada rumah pada tiga tahun lalu. Malah Samsul pun tahu kenapa keluar rumah. Putri Sara ditemui ketika menghadiri sebutan pertama kes penceraian yang difailkan terhadap suaminya di makamah syariah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada Selasa. Sementara itu, Peguam Yaris yang mewakili Sara yaitu Datuk Abdildin Abdul Qadir berkata insiden dipukul itu merupakan salah satu fakta anak guamnya keluar dari rumah. Dipukul antara fakta mengapa Sara membuat keputusan keluar rumah. Kami kemukakan fakta ini selepas Samsul menuduh anak guam saya bertindak keluar dari rumah. Jadi, pihak kami perlu memberikan penerangan kepada makamah apa yang sebenarnya berlaku selepas kejadian itu. Beliau, Sara kembali semula ke rumah atas sebab jasa baik pihak keluarga mentua. Jadi, Samsul memberi andaian dan gambaran bahwa anak guam saya yang keluar ke rumah tanpa izin. Itu tidak betul sebab anak guam saya ada asas. Terdahuli, Putri Sara dan suaminya Samsul Yusuf diperintahkan oleh makamah rendah syariah di sini hari ini supaya melantik wakil jawatan kuasa pendamai JKP dalam kes permohonan penceraian mereka. Hakim Syari'i Aqmuldin Iis memerintahkan demikian selepas kes itu disebut dihadapannya dengan dihadiri kedua-dua pihak. Pada persinding itu, Putri Sara atau nama sebenarnya Putri Sara Liana Kamarudin Diwakili Peguam Syari'i Datuk Abdul Qadir, manakala Samsul atau nama sebenarnya Muhammad Samsul Muhammad Yusuf. Peguam Syari'i Roch dan Sujak sebelum ini Putri Sara selaku pelantif Memfailkan permohonan penceraian itu di konte pendaftaran makamah syariah Kuala Lumpur Mengikuti Seksen 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 Berdasarkan dokumen yang diperoleh antara alasan yang dikemukakan Putri Sara untuk bercerai Ialah sudah tidak ada persepahaman Dan telah berlaku perbalahan yang berpanjangan Serta tidak lagi dapat hidup bersama sebagai suami istri menurut hukum syariah Permohonan cerai tersebut difailkan mengikut Seksen 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 Konflik rumah tangga pasangan itu mulai diperkatakan sejak 4 tahun lalu Tetapi Samsul tidak pernah membuka mulut mengenainya Bagaimanapun pada Januari lalu Samsul akhirnya mengakui sudah bernikah dengan orang ketiga Yang didakom menjadi punca keretakan rumah tangganya bersama Sara yaitu Irakazar Susulan pendedahan tersebut topik mengenai kemelut rumah tangga Sara dan Samsul Serta kehadiran Irakazar menjadi topik hangat dalam kalangan netizen Terima kasih telah menonton!